Belakangan ini sedang santar diberitakan bahwa Bunga Citra Lestari alias Becal akan menikah dengan Tiko Arya Wardana. Setelah sekiranya 3 tahun Asraf Sinclair meninggal dunia, Becal akhirnya menemukan tambatan hati yang baru untuk menemani perjalanan cintanya. Becal dikabarkan siap menikah dengan Tiko Arya Wardana pada awal Desember 2023 mendatang. Sekiranya 3 bulan lalu di hadapan awak media, Becal mengaku tak akan bisa move on dari Asraf setelah suaminya itu meninggal dunia. Namun ia mengatakan bahwa meskipun tak akan pernah bisa move on dari rasa duka dan sosok Asraf, ia merasa bahwa hidup harus terus berjalan. Ia sedang berusaha bangkit dari rasa sakit tanpa perlu melupakan sosok yang sangat penting dalam hidupnya tersebut. Perlahan Becal berusaha untuk bangkit menjalin hidup yang baru karena ia sadar bahwa dirinya dan putranya berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Mengutip tribunmedan.com kabar pernikahan Becal dan Tiko dikonfirmasi oleh pihak Kelurahan Pasar Minggu yang memberikan dokumen izin pernikahan di Bali pada awal Desember 2023 nanti. Terkait hebohnya kabar pernikahan Becal, Hadijah Sinclair, ibunda Asraf Sinclair, ternyata sudah lama minta menantunya untuk move on. Alasannya karena Hadijah tidak tega melihat menantunya terpuruk dalam kesedihan. Seperti diketahui, Asraf Sinclair meninggal dunia secara mendadak pada selasa 18 Februari 2020 pagi. Diduga ayah Noah Sinclair itu meninggal karena serangan jantung. Suami Becal berpulang di usia 40 tahun. Kematian Asraf Sinclair yang tiba-tiba itu membuat Becal sangat terpukul. Setelah kematian suaminya, Becal harus menjadi orang tua tunggal untuk sang putra Noah Sinclair. Rasa kehilangan diungkapkan penyanyi yang akrab di Sapa Unge itu lewat lagu berjudul 12 Tahun Terindah. Isi lirik yang menceritakan soal kepergian sang mendiang suami, Asraf Sinclair. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.